Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin Kalau udah, terima kasih Fokus cerita One Piece saat ini sedang berjalan di Wano Kuni Berbagai keseruan terjadi di sana sebelum dimulainya perang besar di Onigashima Tapi di luar Wano Kuni, sebenarnya terjadi juga beberapa kejadian yang menarik Di video ini, Amin akan membahas apa saja kejadian menarik yang sedang terjadi di luar Wano Kuni dan pergerakan Dragon setelah mengetahui berita tentang Sabo Yang pertama, berita menghebohkan soal Sabo dan pergerakan Sabo saat ini Dalam chapter 956, ada suatu berita yang masih belum jelas terkait dengan Sabo Banyak kemungkinan yang terjadi Ada yang berpendapat itu berita tentang kematian Sabo Ada juga yang berpendapat itu tentang Sabo yang tertangkap Tentu ada alasan kuat kenapa banyak fans One Piece yang beranggapan seperti itu Karena dalam chapter ini, Morgan seberkata bahwa ada berita kematian yang akan mehebohkan dunia Kemudian, saat orang-orang yang berhubungan dengan Sabo membaca koran ini, mereka tampak kaget dan bersedih Ivankov terlihat panik, Dragon sangat terkejut, Koala menahan tangis Maka dari itu, berita yang ada di koran pasti merupakan sesuatu yang sangat mengejutkan tentang Sabo Yang bahkan orang-orang terdekatnya sangat terkejut tentang hal itu Namun, apakah kebenaran informasi koran World Economic milik Morgans dapat dipercaya? Menurut admin tidak Berita dari koran milik Morgans sangat layak untuk diragukan Nah, kalau berita tentang Sabo ternyata palsu atau hanya karena kesalahan informasi saja Apa yang sebenarnya terjadi pada Sabo saat ini? Terakhir diketahui, Sabo, Karasu, Lindbergh, dan Morley terlibat bentrok dengan dua admiral, yaitu Fujitora dan Ryokugyu Di chapter 957, Admiral Fujitora kepalanya diperban Cedera yang dia terima tentu saja akibat pertarungan dengan Sabo dan para komandan pasukan revolusi Dari bentrok tersebut, sepertinya kedua admiral berhasil unggul Tapi bukan berarti Sabo dan yang lainnya tertangkap Mereka berhasil melarikan diri dari sana Namun, karena berhasil lolos dari dua admiral dan keberadaannya tidak diketahui Morgans pun memanipulasi berita tersebut Entah dia menurut Sabo telah tewas atau Sabo telah tertangkap Tapi nyatanya, mereka masih hidup dan sedang menuju ke suatu tempat tanpa sepengetahuan Dragon Sepertinya, mereka sedang menuju ke Wano Kuni Kabar Luffy sedang berada di Wano Kuni telah tersebar luas Ditambah lagi, ada juga berita tentang aliansi Kaido dan Big Ma Mendengar tentang hal itu, Sabo tentu merasa khawatir dengan keadaan Luffy Pengetahuan Sabo tentang dunia pasti cukup baik Sehingga dia sangat paham bahwa aliansi dari dua Yonko pasti sangat berbahaya Sabo berniat ke Wano Kuni untuk membantu Luffy Saat di Dressrosa, Sabo pernah berkata bahwa Kapanpun Luffy membutuhkan bantuan, dia akan datang Alasan kenapa Sabo tidak memberitahu Dragon Adalah karena Sabo masih khawatir Dragon tidak akan suka keputusan Sabo untuk bertindak di luar perintah Meski itu untuk pergi menolong Luffy yang merupakan anak kandung Dragon Dragon saat ini sedang fokus menghadapi pemerintah dunia Jadi dia pasti tidak akan memberikan izin kepada Sabo Tapi karena Sabo, Luffy, dan S memiliki watak yang sama yaitu keras kepala Sabo pasti akan tetap pergi ke Wano Kuni Setelah urusan di Wano Kuni selesai Barulah Sabo akan mengatakan yang sebenarnya kepada Dragon Yang kedua, pergerakan pasukan revolusi setelah mengetahui berita tentang Sabo Dengan adanya berita menghebohkan soal Sabo Pasukan revolusi pasti akan bergerak untuk mencari tahu kebenarannya Disinipun Dragon akan mulai bergerak dan akan mencari tahu sendiri tentang keadaan Sabo Pasukan revolusi merupakan organisasi yang memiliki intelijensi yang sangat tinggi Mereka pasti bisa mengetahui keberadaan Sabo bahkan tanpa petunjuk sekalipun Jika dia sudah mengetahui bahwa Sabo pergi ke Wano Kuni Dia juga pasti akan pergi ke sana Dan tidak menutup kemungkinan Dragon juga akan ikut dalam perang tersebut Jadi perang antara pasukan revolusi melawan pemerintah dunia akan ditunda dulu Dragon akan fokus pada perang Wano Kuni untuk membantu Sabo dan Luffy Yang ketiga, pergerakan bejak laut Kurohige Di chapter 956, diketahui juga Kurohige memulai pergerakan Dia mau mengambil sesuatu sebelum sesuatu itu jatuh ke tangan angkatan laut Pertanyaannya, apa yang akan diambil oleh Kurohige? Menurut Admin ada dua kemungkinan Yang pertama, Merah-Merah Nomi Kurohige percaya pada berita di koran yang memberitakan soal Sabo telah tewas atau telah ditangkap Sabo adalah pemakan buah iblis Merah-Merah Nomi Pada saat di Dressrosa, Jesus Barges sangat menginginkan buah iblis itu Sepertinya, Kurohige bermaksud melakukan pergerakan untuk mencari Merah-Merah Nomi Karena ketika pengguna buah iblis tewas, maka buahnya akan tumbuh di sekitar tempat tersebut Seperti yang kita ketahui, saat ini bejak laut Kurohige sedang gencar-gencarnya mencari buah iblis Mereka pasti tidak akan melewatkan buah iblis sekuat Merah-Merah Nomi Kemungkinan kedua, Kurohige bergerak dengan maksud mengambil senjata kuno Pluton Menurut perkataan Garp dalam chapter 957, di Alabasta terjadi sebuah insiden Bisa jadi, pemerintah dunia telah mengetahui bahwa di Alabasta tersembunyi senjata kuno Pluton Mereka pun pergi ke sana dengan maksud mencari senjata kuno tersebut Dulu, Krokodil pernah menduga bahwa Pluton berada di Alabasta Menurut admin, dugaan Krokodil benar Alabasta sangat luas dengan gurun pasirnya Tidak menutup kemungkinan bahwa Pluton terkubur di padang pasir yang luas itu Mengetahui adanya insiden di Alabasta, Kurohige menyadari bahwa insiden tersebut berkaitkan dengan senjata kuno Pluton Di dalam SBS, dijelaskan Kurohige memiliki hobi yang sangat menarik, yaitu meneliti sejarah Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa Kurohige tahu tentang sejarah Pluton Ia mungkin menyadari bahwa sepertinya Pluton ada di Alabasta Kurohige pun berpikir, daripada Pluton jatuh ke tangan angkatan laut Lebih baik Kurohige pergi untuk mengambilnya Karena itulah Kurohige memulai pergerakan ke Alabasta Yang keempat, Pergerakan Akagami no Shanks Di luar Wano Kuni saat ini, menurut admin, Shanks juga akan memulai pergerakan Sebelumnya, diketahui dia pernah bertemu dengan Gorosei untuk membicarakan tentang seorang bajak laut Sepertinya, bajak laut yang dibicarakan oleh Shanks adalah bajak laut roks Bimam dan Kaido adalah mantan anggota bajak laut roks Meski keberadaan kapten mereka masih belum diketahui Dengan bergabungnya Big Bam dan Kaido saja, sudah merupakan ancaman besar bagi dunia Shanks tampaknya bermaksud memperingati Gorosei tentang seberapa bahayanya jika bajak laut roks bangkit Menurut admin, Shanks tidak akan tinggal dia Ditambah lagi di Wano Kuni, ada Luffy yang sedang dalam bahaya Karena berurusan dengan dua Yonko Shanks kemungkinan sedang mengumpulkan pasukan dan akan pergi ke Wano Kuni Jumlah pasukan Luffy dan aliansi di Wano Kuni Sangat jauh dibanding jumlah pasukan Kaido dan Orochi Belum lagi jika Big Bam menghubungi anak-anaknya melalui Denden Mushi Ini pun akan menjadi ancaman yang lebih besar bagi aliansi Luffy Karena anak-anak dari Big Bam juga tidak bisa dianggap remeh Nah, jika bajak laut Akagami datang ke Wano Kuni untuk membantu Luffy Maka aliansi Luffy pasti dapat mengimbangi aliansi Kaido dan Big Bam Yang kelima, pertempuran empat mantan Shichibukai melawan Angkatan Laut Saat referee berlangsung, terdapat keputusan yang cukup mengejutkan Yaitu Shichibukai resmi dibubarkan Semua fasilitas para Shichibukai akan dicabut Bonte mereka akan aktif lagi dan mereka akan diburu oleh Angkatan Laut Mihawk, Boa Hancock, Edward Reveal dan Buggy saat ini sedang diburu oleh Angkatan Laut Pulau Kurai Gana tempat Mihawk tinggal, langsung disebu oleh Angkatan Laut Namun, Mihawk tidak takut sama sekali Dia malah senang karena bisa kembali merasakan sensasi menjadi seorang buruan Pulau Amazonia Lily, empat Boa Hancock tinggal, juga didatangi oleh Angkatan Laut Kobi termasuk dalam pasukan tersebut Boa Hancock tidak terlihat takut sama sekali Dia pasti sangat yakin dengan kekuatannya Dia bisa menghadapi para Angkatan Laut itu Edward Reveal yang sedang mengincar Marco Juga tiba-tiba dikepung oleh Angkatan Laut Awalnya dia kaget karena tadinya Angkatan Laut merupakan sekutu Tapi kemudian ibunya berkata untuk menghabisi mereka semua Berbeda dari mereka bertiga Bagi yang dikepung oleh Angkatan Laut terlihat sangat panik Meski begitu, dia tetap punya rencana Dia memanfaatkan kekuatan anak buahnya untuk mengalihkan Angkatan Laut Selagi perhatian Angkatan Laut teralihkan, dia berniat untuk kabur Menurut Admin, tidak ada satupun mantan Shichibuka yang akan tertangkap Angkatan Laut tidak akan bisa menangkap mereka Kecuali mereka mengirimkan Admiral Nah itu tadi, teori Admin tentang Apa saja yang sedang terjadi di luar Wano Kuni Dan pergerakan Dragon setelah mengetahui berita tentang Sabo Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Terawakun Shambles Sub indo by broth3rmax